selamat menikmati tendangan sudut akan diambil oleh Panmi Ahmad Lestalubu bintang yang begitu bersinar bagi Kabau Sirah di babak pembuka kali ini tendangan penjuru dari Panmi Lestalubu ada Hambali yang kembali melakukan sentuhan yang begitu krusial tadi untuk bisa mencegah bola bergulir sehingga bola tidak menjurus masuk ke jawab dari Ruli Desrian tercaniago ruang sempit coba dimanfaatkan oleh Caniago melepaskan rosak Eskobar tandukan di mulut gawang akhirnya membuat gol pembuka di kali ketiga Vendry Mofu akhirnya Mofu bisa menceposkan bola dengan tandukan mautnya di penghujung babak pertama tercetak keunggulan bagi Semen Padang 1-0 Upat yang sangat baik dari Rosan flick header dari Silvio Eskobar membuat pemain bertahan berserang tidak mampu untuk menggapai bola Hambali sudah berupaya menempel Vendry Mofu tapi dengan dia kualitas yang disajikan dari tandukan yang diberikan oleh Vendry Mofu yang akhirnya di peluangnya yang ketiga dia tidak menyianyikan kesempatan mencari posisi yang tepat tadi ketika Rosan bergerak mengancam di flank kanan Mohamad Sanjaya satu pergerakan Mohamad Sanjaya berikan umat kepada Pandi Lestaluhu di sisi kiri dikepung dua pemain Pandi menikmati handball dan Wasik Sungwoto menunjuk titik putih setelah Pandi Ahtad Lestaluhu di area kontak penalti coba melepaskan tendangan tadi bola yang terhadang sepertinya tersentuh tangan itu yang sepertinya terlihat oleh Wasik Sungwoto langsung dengan cepat tadi mengkelima dengnya sentuhan tangan disaksikan ini dia upaya dari bola yang dikirimkan oleh Pandi Lestaluhu terkena tangan dari Nanda Helfrid posisi tangan dari Nanda ketika bola bergerak menuju dirinya tangan kiri yang sedikit terbuka dan dimanfaatkan kesempatan oleh Pandi Lestaluhu untuk bisa memenangkan penalti bagi Semen Padang dan akan dieksekusi oleh Fendri Mofu kesempatan bagi dirinya untuk menambah keunggulan bagi tim Tuan Rumah Rulgas Rian bersiap untuk bisa mencermati tendangan yang akan disajikan oh ada pergantian dari penalty ticker bagi Semen Padang Muhammad Sanjaya yang kali ini menghadap bola kemarin masuk di penghujung babak pertama tadi menggantikan Silvio Escobar sepertinya akan mendapatkan kesempatan untuk menambah keunggulan bagi Kamausira dari titik putih kita menetikan upanya dari Muhammad Sanjaya mampu dihadang si yang sangat baik dari Rumi Desrian untuk mencegah bola bergulir masuk sepakan dari Muhammad Sanjaya terlalu mudah bagi sang penjaga wang apakah masih terlalu dingin Muhammad Sanjaya cukup mengherankan tadi melihat Fenri Mofu yang sudah persiap untuk menjadi eksekutor tendangan penalti ini dia tendangan penalti dari Muhammad Sanjaya yang mampu digagalkan oleh Rumi Desrian sangat baik tadi Rumi Desrian satu kaki masih menginjak garis ketika eksekusi dilepaskan dan dia membaca dengan baik tendangan yang ditampilkan oleh Muhammad Sanjaya pemain pengganti yang gagal untuk bisa menggandakan keunggulan Kabau Sirah di hadapan pendukung setia mereka yang boleh melembangkan oleh Fenri Mofu kepada Wiganda satu peluang bagi Kabau Sirah Wiganda Panika Fenri Mofu di garis gawang melanjutkan bola tapi Rumi Desrian protes karena dia berpikir Fenri Mofu dalam posisi offside tapi Linesman tidak mengangkat bendera dan Wasik Sunyoto mensahkan goal tersebut menarik untuk melihat tayangan ulang karena tadi sepintas memang Fenri Mofu berdiri tanpa kawangan di garis gawang tapi Linesman begitu yakin dan atas masa Tuhan dari Fenri Mofu tendangan Wiganda Pradiga akan mencurus masuk dan ini dia tayangan ulang oh betul sekali offside Fenri Mofu selebrasi dari Delphi Adri tapi kalau kita melihat tadi pergerakan dari Fenri Mofu yang melanjutkan bola dalam posisi offside dan seharusnya goal kedua tadi di anulir walaupun tanpa disentuh oleh Fenri Mofu saya berpikir tadi tendangan Wiganda Pradiga sudah mengarah ke gawang tanpa bisa diselamatkan oleh Ruli Desrian tapi ada sentuhan dari Fenri Mofu yang sebenarnya membuat goal kedua ini patut dipertanyakan dengan posisi dari Fenri Mofu tadi kalau kita melihat tayangan ulang dalam posisi offside Panjil Saluhu tekanan lagi ini Semen Padai sedekan ini adalah laga keempat bagi Kabau Sirah Sang Tuan Rumah dengan potensi meraih dua kemenangan dan dua hasil tumbang kemenangan akan membawa mereka merasak naik ke posisi runner up dan baru saja sebuah challenge keras dan kembali para pemain harus bisa menjaga ketenangan memang goal kedua tadi yang melecut reaksi emosional dari para pemain perserang kartu merah diberikan wasit Sunyoto kepada pemain perserang Yogi Saiful Rizal dua kartu kuning berakibat dirinya harus mandi lebih cepat dengan dilayangkannya kartu merah Yogi dan ini dia challenge-nya yang begitu keras tadi terhadap pemain pengganti Firman Juliansyah terus di bagian kura-kura kaki dari Firman Juliansyah dan Yogi Saiful harus meninggalkan lapangan permainan sejak ditampilkan begitu apik berlaga ruang bagi Muhammad Sanjaya tendangan datar Muhammad Sanjaya goal ketiga akhirnya mampu diciptakan oleh Muhammad Sanjaya yang dilaga ini sempat kecewa dengan penalti yang dia eksekusi mampu dihadang oleh Ruli Desrian tapi dia menjawab tantangan dengan mampu menciptakan goal tambahan bagi Kabau Syirah dengan satu eksekusi mampu melabui penjaga wang Ruli Desrian first touch yang baik melewati hadangan tiga pemain dengan jersey hitam tadi upaya memukau lewati hambali kemudian juga hadangan dari Nanda Helfrid yang tidak mampu dengan cepat menutup celah tadi dimanfaatkan oleh Muhammad Sanjaya dengan tendangan kerasnya untuk menambah lagi keunggulan dari Kabau Syirah menjadi tiga goal tanpa balas di stadion Haji Agus Salim Padang Cakra Yuda satu umpan sangat berpotensi mengancam tadi coba disodorkan oleh Dre Panyalai kontak keras dan Wasit kembali menunjuk titik putih Wasit Sunyoto dengan cepat tadi menunjuk titik putih setelah adanya pelanggaran suasana di bench dari Perserang itu bagus Saprudin yang penjaga gawang cadangan yang lama menjadi pilihan utama bagi Perserang menggelengkan kepala itu gak bisa menggapai bola dihadang oleh Sugianto dan challenge di dalam kontak penalti tidak ada opsi lain bagi Wasit Sunyoto selain menunjuk titik putih tepat kalau ini keputusan dari sang pemimpin laga dan akan memberikan peluang lagi bagi Kabau Sirah untuk menciptakan goal keempat Ruli Desrian sudah mampu menyelamatkan satu penalti dari Muhammad Sanjaya dan kali ini Pandi Ahmad Lestaluhu yang menjadi Algojo bagi Semen Padang tendangan titik putih yang juga gagal Tiang Gawang menjadi penghadang kali ini ketika Ruli Desrian sudah terpamat Lestaluhu dari titik putih menjadi pemain kedua Kabau Sirah yang di sore ini gagal menjalankan tugasnya sebagai pengambil tendangan penalti satankan dirinya menjadi pencetak goal bagi Semen Padang dalam aksinya di Stadion Agus Salim tendangan pertama mampu dihadang upaya rebound dia sangat menginginkan goal ini tercipta dan bagaimana reaksinya untuk bisa terus melakukan pergerakan menuju bola rebound tendangan keras di kesempatan kedua tidak disiasiakan oleh Firman Juliansyah untuk bisa membuat Kabau Sirah melanjutkan pesta goalnya dihadapan para pendukung fanatik yang mengisi penuh Agus Salim kembali Firman Juliansyah Naufal Ramanda Muhammad Sanjaya menyisir dari flank sebelah kanan bagi Kabau Sirah terus berupaya menekan para pemain muda dari Semen Padang melepaskan Pandia Makles Taluhu satu umpan Repa Nyalai mampu melanjutkan bola dan pakai setuan terakhir dari pemain pegati Naufal Ramanda melengkapi aksi lima bintang yang ditampilkan oleh Kabau Sirah di Stadion Agus Salim kemenangan komprehensif dengan terciptanya gol kelima yang mampu dijalinkan oleh Ramanda pemain yang juga sama dengan Firman Juliansyah masuk dari bangku cadangan dan bisa turut serta menciptakan gol di laga ini bagi tim tua rumah Semen Padang yang dengan meraih tiga poin maka akan menempel PSMS Medan dalam persaingan wilayah Barat Liga 2 satu aksi impresif unselfish play dari Pandi Lestaluhu men-setup rekan-rekannya yang sudah mengantri tadi dan